Jadi konten lah yang akan mengiris ads Jadi nanti ads itu pasti akan menurun seiring dengan kualitas konten Cuman ini juga pasti ada konspirasi Ketika konten sudah bagus, ideal pasti kenapa pergerakannya lambat Bisa jadi karena memang mereka akan nyari duit Kalau misalkan ads menurun, tidak dipakai atau mungkin ya jadi down lah Itu pasti algoritma akan menekan agar seperti apapun konten harus pakai ads Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bareng saya Nordin Herudin Dan pada video kali ini kita akan sedikit mengulas tentang kondisi sosial media Karena memang setiap hari kita nggak bisa lepas dari sosial media, bener nggak? Nah, dari mulai bangun tidur, kadang-kadang bangun tidur bukannya apa? Whatsapp, kalau nggak Whatsapp ya TikTok sekarang ya Kalau dulu Instagram gitu ya, kemudian Youtube dan lain-lain Intinya tidak bisa lepas dari sosial media Baik itu aktivitas pendidikan, aktivitas kerja, aktivitas bisnis gitu ya Semuanya pasti bersentuhan dengan sosial media Nah, buat teman-teman semuanya, sebagai informasi sekarang itu pergerakan sosial media itu sedang masif ya Sebenarnya persaingannya masif Kalau misalkan kita ambil 5 besar atau 3 besar lah ya Sekarang itu yang sedang bersaing itu adalah Youtube Kemudian grupnya Facebook dan Instagram dan Whatsapp gitu ya Yang selanjutnya ada TikTok Nah, tapi kalau misalkan lihat dari growth-nya Sebetulnya growth yang paling ideal itu adalah ada di TikTok Karena tahun kemarin aja dengan tahun yang sekarang Itu growth-nya hampir 100% bisa menyalip 2 platform yang lainnya Nah, jadi kalau misalkan begini Ancamannya itu, kalau misalkan si TikTok user-nya Growth-nya bagus dan bisa membuat semua user Facebook, Instagram menggunakan TikTok Maka ini akan menjadi episode baru sosial media Yang dulunya kita mengira bahwa setelah Facebook nggak akan ada lagi yang bisa naik Ternyata ada sekarang, tahun-tahun sekarang itu TikTok bisa nyalip sebetulnya ya Nah, buat teman-teman semuanya Menurut teman-teman yang paling nyaman digunakan itu sebetulnya Youtube, Facebook, atau TikTok sih sebetulnya Nah, mungkin teman-teman punya pandangan atau pengalaman sendiri ya Ketika menggunakan apakah itu organik, apakah itu kreator, apakah itu iklan Lebih nyaman menggunakan yang mana Lalu kemudian kenapa Nah, mungkin teman-teman bisa tulis biar kita ada bahan diskusi ya Nah, buat teman-teman semuanya yang pasti jangan pernah meninggalkan 3 sosmed Pertama YouTube, yang kedua Facebook Selanjutnya TikTok ya, yang terbaru ini Kenapa tidak meninggalkan itu? Karena begini, ketika meskipun user Facebook, user YouTube Semua menginstall TikTok, belum tentu timingnya sama saat membukanya Ya, jadi saat misalnya teman-teman baik organik, baik itu ads gitu ya Timing akan berbeda Nah, jadi faktor pertama itu timing yang akan membuat si user akan berbeda mengakses 3 sosmed itu Makanya tetap gunakan tiga-tiganya meskipun semua user menginstall Yang kedua, meskipun ads sama gitu ya Itu kategori akan berbeda Jadi pertama timing berbeda, kedua kategori berbeda Misalnya begini, kita di Facebook misalkan targetingnya masuk ke kategori Orang-orang yang menyukai X misalnya Tapi TikTok bisa jadi dengan algoritmanya Mengkategorikan kita yang menyukai X Jadi ketika ada ads dengan targeting X dan Z Itu akan berbeda posisinya Termasuk di YouTube ya Kayak gitu Jadi targeting akan berbeda atau kategori akan berbeda Dan teman-teman tetap bisa optimalkan baik itu ads ataupun organik Nah, cuma satu hal yang perlu teman-teman pelajari sekarang adalah Bagaimana cara teman-teman menghadirkan konten Karena kedepan itu semuanya itu pasti kuncinya ada di konten teman-teman Jadi kontenlah yang akan mengiris ads gitu ya Jadi nanti ads itu pasti akan menurun seiring dengan kualitas konten Cuma ini juga pasti ada konspirasi ya Ketika konten sudah bagus ideal pasti kenapa pergerakannya lambat Bisa jadi karena memang ya mereka akan nyari duit gitu ya Kalau misalkan ads menurun tidak dipakai atau mungkin ya jadi down lah Itu pasti algoritma akan menekan agar seperti apapun konten harus pakai ads Nah, tapi itu kan hanya baru asumsi ya Tapi teman-teman pelajari bagaimana membuat atau menghadirkan konten Dan salah satu tipsnya itu adalah teman-teman pastikan konten menggunakan storytelling Dan baik itu secara langsung, langsung gitu ya Kita langsung rekam, langsung ngomong, storytelling Ataupun dubbing Tapi yang direkomendasikan itu dubbing Kalau ingin teman-teman menggunakan storytelling Lalu kemudian yang kedua Idealnya itu adalah yang dia ada seperti momen-momen Momen-momen aktif lah di kontennya ya Jadi maksudnya tidak kayak satu arah Kayak saya sekarang ini tidak kayak gini Tapi lebih dinamis, hidup gitu ya Si videonya hidup dan menggunakan storytelling Nah, kemudian apa lagi ya Tentang sosial media Yang perlu teman-teman ketahui Kurang lebih itu aja dulu mungkin ya Kalau misalnya teman-teman punya bahan diskusi Yuk kita diskusi, tulis di kolom komentar Dan jangan lupa untuk di support channel ini Dengan subscribe dan nyalakan loncengnya Mudah-mudahan tahun ini bisa capai 100 ribu subscriber ya Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah support Assalamualaikum Wr Wb